Oke guys, ketemu lagi bareng gue, Bill, di XPro Official dan kali ini kita lagi ada di, tuh disitu ada Therios, Xenia, Therios juga, ya mungkin kalian udah ketebak gue lagi dimana, ini gue lagi ada di Daihatsu Manado ya, kalau ngapain gue disini, konten XPro Review lagi dan ada satu mobil yang pengen kita review disini, bukan satu sih, kayaknya ada beberapa mobil, ini nanti kita lihat apa yang bakal kita review, tapi yang pertama ini, yang bakal kita review itu adalah ini dia. Terima kasih telah menonton! So guys, ini adalah All New Xerion, dan dengan warna merah, fitur yang paling nampak di mobil ini, yang pertama adalah Headlight. Kita lihat Headlightnya disini sudah mengenakan LED yang pasti ya, dan memang belum ada DRL disini, hanya ada fog lamp di bawah sini, ini lampu utamanya, dan lampu utama ini sudah bisa disetel naik turunnya dari dalam kabin. Dari sisi eksterior ini, hal yang diubah sangat banyak, karena bahkan kita bisa bilang bahwa tidak ada lagi nampak Sirion yang lama di All New Xerion kali ini. Dengan tampilan seperti ini, otomatis yang kita muncul di benak kita adalah memang kelas city car yang sangat berkelas, dan nanti fitur-fiturnya kita akan lihat nanti. Selanjutnya, ini dia mesin dari All New Xerion yang diklaim dari pihak DHSU merupakan mesin dengan teknologi yang lebih modern, lebih irit, yang pasti ya. Ini adalah mesin dual VVTi, 1300cc, 1320 tepatnya, tapi diklasifikasi 1300cc, menggunakan ABS, disana modul ABSnya ada, berpenggerak roda depan, tersedia di dua pilihan, manual dan matic, dan mesin dengan teknologi lebih modern, berada di salah satu mobil yang memiliki fitur-fitur yang modern pula. Yuk kita lihat detail-detail selanjutnya. Nah guys, salah satu fitur yang diunggulkan juga adalah fitur speed sensor yang ada di wiper dari All New Xerion ini. Apa itu speed sensor? Speed sensor itu adalah jika teman-teman berkendara pada saat hujan dengan kecepatan tinggi, maka wiper ini dia akan mengikuti kecepatan yang dari paling rendah ke paling cepat, karena secara tidak langsung kalau kita mengendarai kendaraan dalam posisi cepat di hujan, airnya makin banyak dan dia akan mengikuti ritme lebih cepat lagi untuk menghapus air yang ada di kaca depan. Gokil enggak? Soalnya itu fitur unggulan loh, dan di wiper belakang pun ada karena di wiper belakang, begitu teman-teman pasang wiper depan, dia akan menyala begitu teman-teman memasang posisi gear. Rear brake lampnya seperti ini, masih menggunakan bohlam, dan ini menyala loh guys, ini menyala karena bukan sekedar ornamen seperti mungkin teman-teman lihat di mobil lain yang cuma ditaruh aja begitu, ini menyala, ada lampu parkirnya seperti ini, dan lampu remnya itu di sebelah sini kalau dia nyala. Selanjutnya di bagian belakang yang paling menarik perhatian adalah spoiler, spoiler atau yang gue bisa bilang kayaknya ini mirip-mirip ducktail. Lebih ke sporty, kayak mobil-mobil balap, bukan cuma seperti ini aja di biasa mobil yang kita temukan, tapi ada sirip-sirip ya ke bawah seperti ini, dan mereka juga menyediakan lampu di bagian belakang sini. Lampu rem ketiga ya, biasa orang bilang itu lampu rem ketiga, dan di bagian belakang juga ada shark tail, antena. Nah di bagian belakang juga ada sensor parkir seperti biasa, dua sensor parkir, dan ada kamera mundur, sudah tersedia. Mempermudah teman-teman untuk parkir. Yang unik juga, cara membuka bagasi mobil ini sama seperti pintu yang kita hanya, kalau mungkin remote-nya nggak ada, nggak dipegang, kita cuma cukup menyentuh di bagian bawah sini, sudah terbuka. Keren kan? Mari kita lihat interior dari mobil ini. Masih ada plastik-plastiknya guys, ini memang mobil baru, karena kita ada di gudang penyimpanannya. Five-seater ya, city car five-seater. Dan ini bagasinya. Seperti biasa ada pembatas, untuk teman-teman yang taruh barang, ada pembatasnya di sini, dan bagasinya di bawahnya seperti ini, ada jaring buat memisah, menahan barang di dalam. Ini dia, cukup luas, gue rasa ini masuk kayaknya, dua koper masuk kayaknya di sini. Dan yang uniknya adalah, ini dia, kita lihat ban cadangannya. Tuh, ban cadangannya sama persis dengan velg-nya ya, jadi bukan velg kaleng atau apa, ini memang two-tone velg sama seperti ini, dan ini versi yang dipasang. Kokil kan? Yuk kita ke depan. Ini adalah kursi penumpangnya, sangat luas ya. Dengan melihat mobil, city car seperti ini seharusnya di dalam itu agak kecil ya kan biasanya. Tapi ini luas kan? Baik, gue coba posisi duduk wajah sini ya, dengan tinggi 155. Jaraknya masih sangat jauh. Bayangin lu, luas sekali. Dan hal-hal yang perlu diangkat di bagian tempat duduk di sini, yang pertama adalah ini. Mereka dari pihak DHC memberikan satu fitur simple sebenarnya. Mungkin berapa sih harga kayak begini-begini kan? Tapi sangat membantu dan sangat diapresiasi pastinya oleh kita para pengguna. Nah, kaitan barang ini dia dapat menampung kurang lebih 3 kilo. Yup, 3 kilo. Fitur simple, tapi dampaknya bagi kita sebagai pengguna sangat membantu. Dan dia bukan cuma satu. Ada di sini juga. Tuh, okil kan? Selanjutnya, ada yang lebih besarnya. Nah loh, keren gak tuh? Fitur-fitur seperti ini gue rasa mungkin sangat simple untuk kita nilai dengan uang, tapi fungsionalnya gitu ya kan? Dari kita sebagai customer pasti sangat-sangat dimanjakan gitu kan? Berbelanja, gampang, tinggal gantung. Ya kan? Selanjutnya, ada cup holder. Dan ini dia, fitur buat kita nge-charge. Jadi gak perlu kita tarik kabel dari depan lagi. Kita udah bisa langsung dari sini. Tuh. Seperti biasa, ada pocket-pocket. Dan ini sangat luas loh. Ini sangat luas. Gokil. Sandarannya. Kursi pengendara sangat-sangat elegan ya. Kenapa gue bilang elegan? Karena ini udah semi-semi bucket seat ya. Udah punya seperti ini. Dan dia punya airbag. Airbag. Jadi mobil ini memiliki tingkat safety. Di airbag itu ada satu di sini. Di sebelah kiri situ juga ada. Setir seperti biasa. Dan di depan penumpang. Jadi dia punya 4 titik airbag di sini. Gokil sekali. Door trimnya dia menggunakan. Ini masih pakai kain, keren. Gak sepenuhnya plastik ya. Cup holder. Pocket-pocketnya. Ini yang manual ya teman-teman. Ini yang manual. Dan bisa di... Dan ini bisa diangkat juga. Ini adalah satu fitur. Ini kalau untuk sandaran. Ini untuk naikkan tinggi pendeknya tempat duduk. Oke guys. Sekarang kita sudah ada di dalam. Dan ini adalah fitur-fitur yang akan gue jelasin di dalam sini. Ini tipe manual ya. Seperti biasa ada rem tangan di belakang sini. Force nailingnya di sini. Dan di sini ada laci. Ini remote-nya. Keyless. Mobil ini udah menggunakan mobil dengan mono smart key. Di sini ada satu soket. Satu soket. Power. Ini bukan connecting ke sini ya. Ini soketnya untuk buat nge-charge. Lighternya ada di sini. So guys. Ini dia tampilan kita. Steering wheels-nya ini sudah menggunakan kulit ya. Dan elegan sekali ya. Oke. Seperti biasa ada tombol-tombol integrated ke head unitnya. Dan head unitnya sudah. Ini udah touchscreen. Ini keren nih. Tuh. Jadi teman-teman bisa connect bluetooth. Connect ke HP semua. Device, keypad, buat telpon. Nah. Disk. Bisa pakai disk di sebelah sini. Dan salah satu fitur yang gue pengen bahas juga adalah AC-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah fitur digital. Semua disetel serba digital. Dimana untuk mengatur termostatnya di sebelah sini. Untuk mengatur termostatnya. Dan untuk mengatur kecepatan kipasnya ada di sebelah sini. Dan salah satu fitur unggulan dari AC ini. Digital AC yang diberikan oleh Daihatsu ini adalah. Ini dia. Sebelah sini ada dua memori. Ya kan. Mungkin teman-teman biasa lihat memori seperti ini. Ada di mobil-mobil mewah. Di tempat duduk ya khususnya. Mungkin sandaran dan pengaturan tempat duduk elektrik ya. Ada memori seperti ini. Tapi ini ada di AC. Kegunaannya apa? Jadi kita tinggal setel mungkin pada saat kita berkendara. Sesudah dari parkiran. Sudah di parkir lama kita nge-setel di yang paling tinggi. Misalnya. Kayak ini ya kan. Tapi yang satunya kita setel di. Ya mungkin berkendara saat malam. Kita gak perlu terlalu kenceng juga. Kipasnya kita gak perlu terlalu dingin juga. Kita bisa setel di dua memori ini. Cukup sih buat kita yang males ya kan. Mau ganti-ganti naikin turunnya. Termostat ataupun apa. Kipasnya tinggal pencet satu atau dua. Gokil gak tuh? Selanjut. Dan salah satu fitur yang bikin mobil ini lain daripada yang lain adalah. Engine start and stop button. Start and stop button engine-nya ada di sebelah kiri sini. Biasanya kan ada di sebelah kanan. Jadi suka canggung sih begitu masuk mobil ini. Tapi ini ada di sebelah kiri di sini. Mengusung mobil-mobil elit, non-elegan di Eropa-Eropa sana. Semuanya ada di sini. Fitur, tombol-tombolnya ada di sini. Oh ya, satu lagi. Mobil ini memiliki sensor seatbeltnya itu sampai bangku belakang. Mungkin mobil pada umumnya cuma depan aja tapi dia sampai bangku belakang. Jadi bisa tahu orang yang penumpang. Kalau ada penumpang di belakang dan tidak menggunakan sabuk pun aman. Oke, seperti biasa. Dengan fitur-fitur yang sangat elegan ini. Harus juga didukung dengan tingkat keamanan yang proper ya. Malah, gue satu yang pertama di steering wheel seperti biasa. Kedua ada di sebelah sini seperti biasa juga. Tapi yang duanya lagi ada di samping sini. Di samping sini ada satu untuk airbag penumpang. Dan di samping sini. Nah, itu dia. Di situ juga ada airbag. Jadi dia punya empat titik airbag. Sekarang kita sudah berada di dalam All New Sirion. Bersama perwakilan dari Astra Daihatsu Manado. Perkenalkan diri. Oh iya. Pak. Oke. Nama saya Alan. Saya dari staff marketing Astra Daihatsu Paldua. Oke, ini Paldua. Nah, sebelumnya thank you. Sudah kasih kesempatan buat review mobil ini. Dan mungkin mobil-mobil yang lain ya berarti. Siap, siap. Oke, nah. Seputar pertanyaan dari All New Sirion ini. Yang pertama. Nilai jual sebenarnya yang ingin ditawarkan dari dealer ke customer-nya melalui All New Sirion ini seperti apa sebenarnya? Oh, jadi begini. Kalau untuk dari segi marketing kita lihat kan. Mobil ini harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Nah, tapi kalau mau dilihat dengan kompetitor sama mobil-mobil pesaing. Kalau untuk kelas seperti Sirion ini. Kalau menurut saya sih dia masih lebih worth it dibanding kompetitor. Karena kalau untuk, kan tadi sudah dilihat sendiri kan fitur-fiturnya mulai dari eksterior luar, baru interior di dalam. Nah, kita bisa lihat sendiri hal-hal yang terpasang dalam mobil itu itu nilai jualnya itu ya menurut saya dibanding dengan kompetitor masih. Value for money lah. Value for money-nya juga mantap. Di antara semua fitur yang dijelaskan sih memang fitur-fitur di interior ini baik dari sisi dashboard, bahkan bisa dibilang dengan fitur seperti ini. Dengan harga jualnya mungkin lebih... Orang masih akan mungkin kok dapat fitur keren tapi harganya begitu. Orang kan pikirnya, oh ini mobil mahal sekali. Padahal kalau mau lihat dari interior sama eksterior luar, aduh ini terkesan mobil mahal sekali. Padahal kalau kita mau lihat harganya itu nggak terlalu mahal. Oke. Nah, selanjutnya memang customer ini dalam membeli satu produk ya, kita bicara mobil lah ya, pasti akan memperintuhkan yang namanya after sales-nya. Oke, after sales itu termasuk yang pasti di dalamnya ada spare part, ada layanan service, ada layanan claim garansi, dan lain-lain. Nah, di Astra 2 sendiri bagaimana proses-proses tersebut dilakukan? Sendiri kan kalau untuk produk DHATSU itu, untuk service spare part itu, ketersediaan layanan service 1x24 jam untuk service unit, Kita kerja sama dengan Garda Auto juga, itu salah satu partner Astra, itu salah satu perusahaan juga Astra. Nah, itu setiap kendaraan yang transaksinya melalui Astra DATSU, nah itu kita ada layanan Astra World. Nah, Astra World itu sudah termasuk dengan layanan direct 1x24 jam. Jadi, misalkan contoh kita ada di lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau, dan mobil kita sulit untuk ada trouble atau apa, begitu. Nah, jadi kita bisa hubungi langsung ke Garda Auto, nah nanti mereka tarik. Itu salah satu layanan dari Astra sendiri, untuk memuaskan customer-nya. Iya. Oh, itu. Oh, mungkin itu belum banyak yang tahu ya, karena mungkin beberapa orang pun dia membeli satu kendaraan, dia pikirnya mencari dealernya ada di mana. Karena mungkin dia, nah kalau kita ada masalah jauh nggak, ternyata punya Garda Auto ya, jadi kalau terjadi masalah pun sampai apesnya mobil memang nggak bisa jalan, bisa di-direct lah. Ada layanan 1x24 jam, itu stand by, barang-barang spare part itu ready dia, ready di mana saja. Maksudnya di toko-toko, oh toko-toko di luar dealer pun, di luar dealer, ready. Oh, iya, 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 berarti. Partneran juga dari kita itu, ada juga yang mengerjakan layanan. Berarti, berarti nggak sepenuhnya mungkin dia tidak memiliki akses untuk ke dealer, dia bisa ke toko-toko atau bengkel-bengkel yang partner dengan dealer. Iya, betul sekali. Oh, oke. Jadi, kalau untuk dari segi servis spare part itu, kalau untuk Astra Daihatsu sendiri nggak perlu takut dan khawatir. Karena kami menyediakan semua layanan itu untuk kepuasan customer, bila mana mempercayakan Daihatsu dalam membeli suatu unit kendaraan. Dan itu pastinya sudah tidak direbukan lagi. Iya, betul sekali. Melihat pasar mobil-mobil Daihatsu di masyarakat pengguna, ya. Berarti, so, teman-teman itu info yang bisa kita sampaikan mengenai mobil ini dan mengenai after sales mobil ini. Karena kita tahu bersama, after sales itu merupakan satu hal yang penting ya. Karena kelangsungan sebuah mobil, kita penggunaannya itu servis rutin, ya kan. Nah, so, gue rasa itu aja cukup, teman-teman, untuk video kita kali ini. Mungkin kita akan ada video selanjutnya di mobil Daihatsu selanjutnya ya. Oke, siap. Nah, kita akan ada lagi, tapi untuk saat ini sekian dulu. Dan teman-teman nanti untuk akses mungkin yang mau tanya-tanya barang, mau coba, test ride, nanti kita kasih nomor dari Pak Alan. Iya, Pak? Boleh hubungi di nomor di bawah sini. Nanti kita kasih sosial medianya, kita kasih semua silahkan dihubungi. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Thank you, Pak, sudah kasih kesempatan kita. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Oke. See ya.